Seorang oknum anggota BRIMOB ditangkap oleh tim gabungan TNI Polri pada Kamis 22 Oktober karena terkait penjualan senjata ilegal. Senjata api jenis senapan serbu tersebut diduga akan digunakan untuk memperkuat kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Berdasarkan informasi yang diimpun, rupanya aksi jual beli senjata ilegal ini kerap terjadi. Oknum anggota BRIMOB berinsyal BRIB KJH tersebut ditangkap di Bandara Nabire dan kini telah ditahan di Jayapura, Papua. Kapolda, Papua, Erjen Paul Paulus Waterpau saat dikonfirmasi pada Jumat 23 Oktober mengatakan pihaknya mengamankan dua pucuk senapan serbu jenis M16 dan M4 yang akan diperjual belikan. Paulus mengatakan transaksi senjata ilegal tersebut sudah sering terjadi, yakni sebanyak enam kali. Informasi mengenai jual beli senjata api ilegal ini juga disebut sudah lama terendus, namun baru terungkap dengan ditangkapnya oknum BRIMOB tersebut. Kapolda, Papua menduga senjata api tersebut akan dijual kepada perorangan dan juga kepada kelompok kriminal bersenjata untuk mengganggu keamanan. Untuk memastikan hal itu, pihaknya masih berupaya melakukan pendalaman penyelidikan kepada pelaku. Bagi kami, itu namanya perbuatan oknum. Bila nanti terbukti, tidak ada alasan. Bagi kami, kepolisian negara itu begitu. Kami tidak akan melindungi. Mereka salah, di belakang mereka masih seribu orang menunggu. Anak muda bangsa yang hebat. Begitu, jadi kami tidak akan melindungi. Tapi dengan proses. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!